Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Pada video kali ini kami ingin coba membahas tentang Perbedaan dari pupuk dekastar atau pupuk osmocot 131313 Pupuk dekastar 171110 dan pupuk dekastar 61325 Apa saja perbedaan dari pupuk ini? Langsung saja kita coba bahas saatnya kita berkebun Nah mungkin sobat sudah tidak asing dengan pupuk dekastar ini Ini adalah pupuk NPK ya sobat ya Jadi jangan sampai salah sobat untuk membeli atau memberikannya kepada tanaman sobat Karena fungsinya ini berbeda dari ketiga pupuk dekastar ini Yang pertama yaitu ada pupuk dekastar 131313 Maksud dari angka-angka ini adalah kandungan NPKnya ya sobat ya Jadi dekastar ini adalah pupuk NPK Ennya 13, Pnya 13 dan Knya 13 Sedangkan pupuk dekastar atau osmocot 171110 ini Nnya 17, Pnya 11 dan Knya 10 Dan pupuk dekastar 61325 ini Kandungan Nnya 6, Pnya 13 dan Knya 25 Oh ya sebelumnya ada sedikit info ya untuk sobat semuanya Untuk kemasan baru itu seperti ini pupuknya Osmocot tidak ada tulisan dekastarnya lagi Ini yang kemasan lama seperti ini saya masih menyimpan Masih ada tulisan dekastarnya Jadi yang baru ini tidak ada tulisan dekastarnya Hanya osmocot saja Tapi produknya itu masih sama ya sobat ya Nah sebelumnya kita bahas dulu fungsi dari NPK itu apa Jadi unsur N itu atau nitrogen Fungsinya adalah membantu pertumbuhan vegetatif Terutama daun Sedangkan P atau fosfat Berfungsi untuk membantu pertumbuhan akar Tunas dan pembungaan Sedangkan untuk Knya atau kalium Fungsinya adalah membantu pembungaan dan pembuahan Nah jadi Untuk NPK 1313 ini atau biasa disebut juga Dekastar seimbang Karena kandungan NPKnya seimbang Yaitu 13, 13, 13 Untuk pertumbuhan tanaman Tidak ada yang dipacu ya sobat ya Jadi untuk pertumbuhan standar saja Tidak ada yang dipacu Sedangkan untuk Osmocot atau dekastar 17, 11, 10 ini Kandungan N nya lebih tinggi Seperti yang kita jelaskan tadi N itu untuk pertumbuhan vegetatif Terutama daun Jadi pupuk kosmocot 17, 11, 10 ini Berfungsi untuk Merangsang pertumbuhan daun Jadi N nya lebih tinggi yaitu 17 Jadi untuk pertumbuhan daunnya itu Lebih dipacu lagi Lebih ditingkatkan Jadi Ada juga yang menyebutnya Ini adalah pupuk dekastar daun Nah sedangkan untuk pupuk dekastar 6, 13, 25 ini Kandungan yang lebih besarnya itu adalah P dan K nya Jadi untuk Pembungaan dan pembuahan Seperti yang tertulis disini Bisa sobat lihat ini Fungsinya untuk merangsang Pembungaan dan pembuahan Nah seperti yang saya jelaskan tadi Ini Kandungannya ya sobat Nitrogen atau N nya 6 Fosfatnya 13 Dan K nya 25 Jadi ini adalah pupuk NPK Tapi beda dengan NPK yang lain ya sobat NPK ini adalah pupuk slow release Jadi lama terurai nya Nah bisa sobat lihat disini Untuk yang dekastar terimbang Sekali pupuk ini bisa untuk 180 hari Jadi sekali pupuk ini bisa sekitar 6 bulan Ya sobat Dan yang pupuk dekastar bunga atau pembuahan juga sama ini Sekali pupuk 180 hari Sedangkan untuk yang dekastar daun Bisa sobat lihat ini Sekali pupuk 270 hari Atau sekitar 9 bulanan lah Kemudian perbedaan selanjutnya Sebenarnya untuk ditulisannya disini sama ya sobat ya Fungsinya ditulisannya disini sama Untuk ininya tanamannya Bisa untuk tanaman hias Tanaman perkebunan Tanaman buah-buahan Cuman hanya fasenya saja yang beda ya sobat penggunaannya Jadi untuk Jika ingin merangsang pertumbuhan daun Bisa pakai yang dekastar daun Jika untuk pembungaan dan pembuahan Bisa untuk yang dekastar bunga Sedangkan untuk pertumbuhan yang biasa saja Atau seperti perawatan itu Bisa menggunakan dekastar yang seimbang Nah sekarang kita coba buka ya sobat Seperti apa pupuk dekastar ini Dan kita lihat perbedaannya Antara ketiga jenis pupuk ini Nah ini pupuk dekastar yang seimbang Nioia sebelumnya ini Saya menggunakan yang kecil ini Karena Dekastar daun ini lagi susah ya sobat barangnya Lagi langka untuk dekastar daun ini Yang besarnya Kalau ada juga harganya Sekarang sudah lumayan Jadi kita pakai yang ada saja Nah ini Dekastar atau osmocot Yang untuk daun Ini warnanya seperti ini ya sobat Sedangkan untuk yang bunga Pupuk dekastar bunga atau pembuahan Seperti ini ya sobat Jadi warnanya agak berbeda dia Ini untuk yang bunga warnanya Sangat-sangat agak kecoklatan Sedangkan yang seimbang Dan yang daun Ada kehijau-hijauannya Jadi yang daun ini hijau-hijaunya Lebih banyak ini Agak lebih banyak warna hijaunya Kita coba lihat Yang dekastar Untuk bunga seperti ini Warnanya Nanti kita coba bandingkan ya sobat Kita taruh disini Dan ini yang dekastar daun Ini warna hijaunya Lebih banyak dia Kita taruh disini Dan ini adalah dekastar Untuk yang seimbang Kita taruh disini Nah ini dia sobat ya Bisa sobat lihat perbedaannya Untuk dekastar yang seimbang ini Warnanya mirip dengan yang dekastar daun Cuma warna hijau-hijaunya ini Lebih banyak dia Sedangkan yang dekastar Untuk bunga Warnanya Coklat semua Tidak ada hijau-hijaunya Atau kuning-kuningnya Seperti ini Tapi warna itu Gak bisa jadi patokan ya sobat Karena saya pernah dapet Dekastar seimbang Yang 14-14 Warnanya mirip-mirip Seperti ini Mirip yang dekastar Untuk bunga Nah jadi itu aja sobat Yang bisa Kami bagikan pada video kali ini Semoga sobat Gak salah beli Untuk tanaman sobat Karena fungsinya ini berbeda Nah sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh